Halo semuanya, selamat datang kembali di Expertspedia bersama saya Faris. Sekali ini kita kedatangan mouse gaming dari Imperion, yaitu Imperion Terminator Z500. Pertama-tama kita akan bahas dari harganya terlebih dahulu ya. Jadi mouse ini tuh dibundle dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu sekitar Rp180.000an. Dengan price tersebut, kita sudah mendapatkan fitur-fitur menarik seperti RGB, lalu DPI hingga 3600, Macro Function, dan juga Onboard Memory untuk menyimpan konfigurasi yang kita sudah setting pada mouse ini. Oke, ini kalau kita buka ada keterangannya. Di mouse ini tuh ada fitur apa aja di bagian kiri. Lalu di bagian kanan ada mouse-nya itu sendiri. Kita langsung unboxing aja ya. Bukanya sih dari sini sepertinya. Nice! Wah, tidak! Nah, ini dia mouse-nya, guys. Untuk desainnya sih ini adalah desain mouse palm grip, di mana jenis grip ini tuh bakal cocok di semua tangan kalian. Untuk build quality-nya juga udah lumayan bagus. Ini dinominasi dengan plastik ABS, dan plastiknya pun juga cukup tebal, sehingga kalau misalkan jatuh secara nggak sengaja, harusnya mouse ini tuh nggak gampang kecah, guys. Di bagian grip-nya juga terbuat dari plastik glossy, namun walaupun ini terbuat dari plastik, finishing-nya itu berasa lumayan keset, jadi tangan kita tuh nggak gampang terpleset. Untuk nyala RGB-nya sih nampak di bagian 3 sisi dari mouse ini, yaitu di bagian logonya, di bagian LED strip-nya, dan juga di bagian scroll wheel-nya. Di bagian scroll wheel-nya juga udah dilapisi karet, sehingga jadi kita juga sudah terasa nyaman saat menggunakan scroll wheel dari mouse ini. Untuk wheel dari kabel mouse ini udah braided cable, dan panjangnya itu sekitar 1,8 meter. Jadi kalau misalkan kita mau gunakan di PC kita, udah lumayan panjang lah, nggak ada masalah di panjang dari kabel ini. Untuk USB-nya juga sudah gold-plated, sehingga nggak gampang karatan. Jadi performance dari mouse ini tuh akan awet, walaupun sudah dipakai dalam jangka waktu yang cukup lama. Feel yang dirasakan pada left-click dan right-click button pada mouse ini empuk dan tidak terlalu bisik. Imperion mengklaim bahwa mouse ini memiliki durabilitas switch hingga 30 juta klik. Dan ini tuh udah termasuk tinggi banget sih, karena di brand lainnya, biasanya di mouse harga 100 ribuan, masih banyak yang rate switch-nya itu hingga 10 juta klik saja. Di samping durabilitasnya yang baik, masih ada satu hal yang kurang saya suka pada bagian switch-nya, karena menurut saya sih ini kurang berasa tactile. Namun untuk masalah ini sih kembali lagi ke selera penggunanya. Selanjutnya, mouse ini menggunakan sensor Avago A3050, di mana spesifikasinya itu frame rate-nya 8500, speed-nya 83 IPS, dan akselerasinya 20G. Untuk DPI-nya sendiri, mouse ini bisa mencapai hingga 3600. Oke, selanjutnya kita bahas software dari mouse Imperion Z500. Untuk software-nya sendiri, kalian bisa download di website imperionglobal.com. Dan buat kalian yang pengen langsung dapet link-nya, bisa kalian cek di deskripsi di bawah ini. Oke, langsung aja kita buka software dari mouse Imperion Z500. Waduh, ini desainnya ramah UI sekali ya, guys. Kita beruntung kita bisa ganti ya. Ini background-nya di sebelah sini. Kita tinggal pencet tombol background, lalu kita ganti background-nya sesuai yang kita inginkan. Ini karena biar UI-nya lebih enak, kita ganti ini aja, guys. Nah, ini baru lebih ramah dipandang nih. Dan di bagian kiri sini, kita bisa menyimpan hingga 6 profile pada mouse ini. Nah, di sini kita bisa setting makronya sesuai yang kita inginkan, guys. Misalkan kita pengen auto-clicker ya. Kalau misalkan main Minecraft, kita tinggal tambahkan aja di sini. Neo Macro, kita kasih nama auto-clicker. Misalkan kalau kalian suka farming XP di underfarm, ini auto-clicker bakalan cocok sih buat kalian. Di sini kita bisa setting toggle macro. Maksudnya toggle macro itu, misalkan kalau kita pencet makronya, dia akan menyala. Dan kalau misalkan kita pencet lagi, bahkan makro itu akan mati, guys. Dan di sini juga ada fungsi repeat while press. Dan repeat while press ini bakalan guna kalau misalkan kalian gunakan untuk bermain bedwars. Dan di sini karena kita pengen gunakan fungsi auto-clicker untuk underfarm, kita akan pilih toggle macro. Lalu di sini kita masukkan fungsi left-click ya, guys. Kita langsung record aja, pencet left button, lalu kita stop. Dan di sini ada delay yang bisa kita setting, guys. Untuk delay-nya sendiri sih, kalian bisa setting misalkan mau 90ms, atau di sini gue mau biasanya sih makanya 60ms sih, guys. Biar auto-clicknya nggak terlalu cepat. Lalu di sini kita tinggal save aja. Lalu apply. Nah, ini kita ganti nama dulu ya. Perasaan kita udah kasih nama, deh. Auto-clicker. Save. Nah, ini namanya udah ganti. Kita tinggal masukkan aja di tombol nomor 6 ini, guys. Karena ini aslinya itu defaultnya adalah forward. Kita ganti fungsinya menjadi auto-clicker. Di sini kita pencet di bagian macro. Lalu confirm. Selanjutnya pada software ini, kita bisa konfigurasi mode RGB ini dengan bebas. Kesimpulannya, MOS ini dapat menghadirkan fitur yang lengkap di kelasnya. Selain terdapat programmable RGB yang keren, build body dan switch yang dimiliki juga cukup baik, sehingga MOS ini dapat diandalkan untuk penggunaan jangka waktu yang panjang. Di sisi lain, cukup disayangkan, lem yang terdapat pada MOSFET ini cukup lemah, sehingga mudah terkelupas. Untuk surface adaptability dari MOS ini bisa dibilang standar, karena akurasi pada MOS ini bekerja kurang baik di beberapa jenis permukaan. So, bagaimana menurut kalian? Apakah MOS Imperium Z500 ini worth it atau tidak? Jika ada pertanyaan atau request ke depannya, langsung aja komentar di bawah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. And see you next time!